Bacaan Liturgi, Minggu 10 Januari 2021 Pesta Pembaptisan Tuhan Bacaan dari Kitab Yesaya Beginilah firman Tuhan Hai kamu, semua orang yang haus, marilah dan minumlah Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah Minumlah anggur dan susu tanpa bayar Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti Dan mengapa upah ceripayahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu Menurut kasih setia yang teguh yang ku janjikan kepada Daud Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa Menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa-bangsa yang tidak kau kenal Dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu Oleh karena Tuhan Allahmu Dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui Berserulah kepadanya selama ia dekat Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya Baiklah ia kembali kepada Tuhan Maka Tuhan akan mengasihaninya Baiklah ia kembali kepada Allah kita Sebab Allah kita memberi pengampunan dengan limpah Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu Dan jalanmu bukanlah jalanku Demikianlah firman Tuhan Seperti tingginya langit dari bumi Demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu Dan rancanganku di atas rancanganmu Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana Melainkan mengairi bumi Membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Memberi benih kepada penabur Dan roti kepada orang yang mau makan Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia Tetapi akan melaksanakan apa yang kukendaki Dan akan berhasil dalam apa yang kusurukan kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Masmur tanggapan Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan Sungguh Allah itu keselamatanku Aku percaya dengan tidak kemetar Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan masmurku Ia telah menjadi keselamatanku Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes Saudara-saudara yang terkasih Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus Lahir dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan Mengasihi juga dia yang lahir daripadanya Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah Yaitu apabila kita mengasihi Allah Serta melakukan perintah-perintahnya Sebab inilah kasih kepada Allah Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya Dan perintah-perintahnya itu tidak berat Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia Yakni iman kita Tidak ada orang yang mengalahkan dunia Selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah Yaitu Yesus Kristus Bukan saja dengan air Tetapi dengan air dan darah Dan rohlah yang memberi kesaksian Karena roh adalah kebenaran Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di bumi Yakni roh, air, dan darah Dan ketiganya adalah satu Kesaksian manusia kita terima Tetapi kesaksian Allah lebih kuat Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah Tentang anaknya Demikianlah sabda Tuhan Syukur pada Allah Alleluya, Alleluya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya Dan ia berkata Lihatlah anak tomba Allah yang menghapus dosa dunia Alleluya Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Tatkala banyak orang minta dibaptis Yohanes memberitakan kepada mereka Sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea Dan ia dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes Pada saat keluar dari air Yesus melihat langit terkoyak Dan roh seperti burung merepati turun ke atasnya Lalu terdengarlah suara dari surga Engkaulah anakku yang kukasihi Kepadamulah aku berkenan Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Terima kasih telah menonton!